Hai selamat siang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi sama bengkel wakado kali ini kedatangan pasien susah hidup katanya saya cek biasa cek setrumnya tercetam memang susah hidupnya saya lihat busi apa api ternyata saya cek ini pertama kita cek dulu serum dari kuil ternyata ada kemudian saya cek lagi eh bensin kekubulator ada dikira saya banjir saya kemudian dikira banjir ternyata tidak nah terus saya cek lagi kabar busi masih bagus aduh agak pusing juga setrum ada bensin ada tapi enggak mau hidup wah terus saya dibuka saya buka businya ternyata penyakitnya businya mati dua waduh ini ini mati nih nomor tiga sama nomor empat mati pantesan enggak mau hidup nah kalau rekan-rekan teman-teman kalau mesin angkot kiri satu koma no susah hidup kita cek dulu setrumnya ada tidak kemudian dan cek ah bensin ada tidak nah kalau ada tolong dilihat businya takut seperti mobil ini ternyata businya mati dua yang enggak mau hidup kalau masih mati satu masih hidup Hai cuman hidupnya agak pincang agak goyang ini matinya dua jadi nggak mau hidup Hai itu ini orangnya nih nah itu orangnya tuh yang bikin pusing pusing sama saya Aduh karena memang mobilnya udah agak ngebul gitu ya jadi ya penyakitnya begitu businya sering mati ya harusnya sudah turun mesin demikian oke sekian dulu tutorial dari wakado semoga bermanfaat bagi rekan-rekan sekalian yang mengalami seperti ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih